Salah satu warga mereka tewas di Mangsa Buaya. Dua jam pencarian jasad korban akhirnya berhasil ditemukan. Korban bernama Danang adalah petani rumput laut yang ada di Kecamatan Nunukan Selatan. Korban tewas dengan luka robek di tiga bagian tubuh, sekitar leher, dada, dan perut yang mengalami luka sangat serius. Awalnya, korban sudah diperingatkan untuk tidak menceburkan diri ke sungai, namun tidak diindahkan hingga akhirnya di Mangsa Buaya. Insiden ini langsung ditangani oleh Polres Nunukan. Yaitu Sudara Danang di bagian leher belakang. Saat ini juga saksi Sudara Amal berusaha untuk menarik tali yang berada di tangan korban. Namun korban dibawa oleh Buaya masuk ke dalam air, ke dalam sungai. Khawatir Buaya kembali menyerang dan membangsa warga yang tinggal di sekitar sungai, warga langsung melakukan pencarian terhadap Buaya ganas ini. Sementara jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit setempat untuk dilakukan otopsi sebelum dikebumikan di pemakaman umum. Sofian Ali, Nunukan, Kalimantan Utara